Pemirsa Dewan Perwakilan Raya Daerah DPRD Kabupaten Musi Banyo Asin menggelar rapat paripurna masa persidangan 2, rapat ketiga tahun 2023. Agendanya penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Bupati Musi Banyo Asin tahun 2, anggaran 2022. Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Raya Daerah Marco Susanto bersama anggota DPRD Musi Banyo Asin menyambut hangat kehadiran Penjabat Bupati Musi Banyo Asin Apriyadi didampingi pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Musi Wijaya pada rapat paripurna yang digelar di ruang gedung DPRD Musi Banyo Asin. Rapat paripurna masa persidangan 2, rapat ketiga tahun 2023 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Bupati Musi Banyo Asin tahun anggaran 2022 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Musi Banyo Asin, Sugondo, didampingi oleh Wakil Ketua Irwin Zuliani, serta Wakil Ketua 3, Endi Susanto, dan diikuti oleh anggota DPRD Musi Banyo Asin. LKPJ merupakan kewajiban setiap kepala daerah kepada LDPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku menyampaikan paling lambat dilaksanakan 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir LKPJ dan memuat hasil penyelenggaraan urusan kepemerintahan. Apriyadi menyampaikan secara garis besar bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyo Asin senantiasa menyelaraskan visi dan misi pembangunan provinsi dan nasional. Terutah hadir pada rapat tersebut, Asisten Sedda Kabupaten Musi Banyo Asin, Kepala Dinas di Pemerintahan Kabupaten Musi Banyo Asin, Camat Perwakilan Pores Musi Banyo Asin, dan DIM 0401 Kejaksaan Energi, serta Perangkat Daerah Musi Banyo Asin. Apriyadi, Pejabat Musi Banyo Asin menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat atas dukungannya dalam proses pembangunan di Kabupaten Musi Banyo Asin kurang waktu 2017-2022 dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada eksekutif dan legislatif yang telah bekerjasama dalam pengesahan APB di tahun 2023 sehingga menjadi yang pertama. Pada kesempatan, paripunan LKPJ itu anggota DPRD Musi Banyo Asin menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, terutama infrastruktur jalan di sejumlah desa, wilayah Musi Banyo Asin. Keluhan itu sebagai catatan Pejabat Bupati Musi Banyo Asin untuk memenuhi kebutuhan utama bagi masyarakat. Sugondo, Ketua DPRD Musi Banyo Asin berharap keluhan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD agar tetap fokus dalam penganggaran, terutama pembangunan infrastruktur jalan supaya tidak terus-menerus menjadi permasalahan bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya menyampaikan berjalan terima kasih atas kerjasama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyo Asin dalam proses penganggaran, pembahasan, dan pengesahan APBD Tahun Agaran 2023 sehingga Kabupaten Musi Banyo Asin dapat mempertahankan prestasi yang pernah dicapai pada tahun sebelumnya, yaitu menjadi salah satu Kabupaten tercepat dalam pengesahan APBD Tahun 2023. Ketua DPRD Musi Banyo Asin Sugondo juga menyampaikan telah membentuk empat panitia khusus atau pansus untuk melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Pejabat Bupati Musi Banyo Asin Tahun Anggaran 2022. Pak, itu kan banyak tadi yang disampaikan oleh anggota soal keluhan yang masyarakat. Jalan-jalan hancur itu apa, tanggapan? Nah, kalau masalah jalan pembangunan jalan itu ya memang sangat lebarnya, luasnya luas wilayah kita sehingga dibangun di sini, nanti sebentar di sana lagi rusak. Nanti belum sampai ke sana, di sini sudah rusak lagi. Harapannya, Pak? Nah, kalau harapan saya ke depan, kalau masalah pembangunan infrastruktur ini, kalau tidak ada fokus ya, ini fokus. Bama sekarang dalam suatu anggaran itu, bila perlu, topi di lain ikat pinggang. Kita bangun jalan dulu. Bama agarkan sekian atau setengah terlium. Nah, itu insya Allah sudah bisa beratasi. Tapi kalau tidak itu, mungkin ya. Dari Musibahnya Hasin, Edi Lestari, INews melaporkan.